Terima kasih Anda masih bersama kami. Wakil Menteri Pertanahan Republik Indonesia bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat untuk membahas masalah reformasi agraria di Kalimantan Barat. Dalam pembahasan tersebut, Wamin meminta Gubernur segera merealisasikan rencana retribusi tanah di Kalbar. Wakil Menteri Pertanahan Surya Chandra bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji di ruang kerjanya. Dalam pertemuan ini dibahas tentang status tanah adat dan tanah hutan lindung serta tanah bekas kebakaran hutan dan lahan. Dalam kesempatan ini, Wamin Pertanahan meminta Gubernur Kalimantan Barat segera merealisasikan rencana retribusi tanah, terutama tanah adat dan tanah hutan lindung, agar masyarakat punya aset untuk mengelola tanah tersebut. Saya lebih ke Bersilatul Romi minta masukkan juga permohonan bantuan kepada Gubernur, karena Gubernur itu adalah Ketua GTRA, Gugus Tugas Reforma Agraria. Jadi salah satu tantangan dari Presiden kepada Kementerian adalah selain sertifikasi, itu adalah redistribusi tanah bagi orang yang belum punya tanah. Kalau sertifikasi kan sudah menguasai tanah, kita kasih sertifikat relatif lebih mudah. Yang sulit itu memang redistribusi. Kami butuh koordinasi dengan kementerian lain, khususnya KLHK, yang memang menguasai hutan, dan terutama dengan Pemda. Target yang diberikan Presiden semuanya tercapai. Sekarang ini 11 juta, 11 juta sertifikat kita kejar seluruh lahan di seluruh Indonesia 126 ribu. Nah masa Pak Jokowi ini saja sudah 20-30 juta, eh 126 juta. Nah masa Pak, dari Merdeka sampai masa beliau 2014 itu baru ada 42 juta. Beliau sekarang, sejaman beliau ini sudah di atas 26 juta. Nah kalau 2225 selesai 126 juta, saya optimis. Berbeda dengan sertifikasi tanah, retribusi tanah harus melibatkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, agar desa bisa tersusun dengan rapi, sehingga BUMDES bisa bekerja. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.